Intro Hai anak-anak SD Talenta Gimana? Sehat kan? Aha Demikian juga dengan Miss Asti Makanya bisa membuat video pembelajaran ini Untuk kalian semua Nah hari ini Kita akan belajar Cara membuat mind map Menggunakan jumpboard Oke Setelah itu akan ada latihan untuk kalian Di akhir video ini Simak baik-baik ya Yang pertama Buka dulu akun kita Di sini kalau kalian menggunakan laptop Tapi sih Maka sudah akan muncul Klik 9.ajib ini Dan kita cari Gimana ya jumpboardnya Di sini nih Kita klik Akan muncul tampilan yang baru Untuk jumpboard kita Jangan lupa ya Setiap kali Kalian ada File baru Ada jumpboard baru Selalu kalian beri Nama dulu Miss itu kok ada banyak Ya Memang di sini ada banyak Karena Miss Asti sudah sering menggunakannya Oke Sekarang kita akan buat yang baru Caranya Klik bagian plus ini Maka akan muncul Jumpboard yang baru Untuk kita Jam tanpa judul Jam tanpa judul ini Kita ganti dulu ya Judulnya Biasakan Karena ini untuk penilaian Kalian tuliskan dulu Nomor absen kalian Tulis kalian strip Kelas kalian Misalkan ya 5A Terus Nama lengkap kalian Nama lengkap kalian Sesuai akta kelahiran ya Oke Kalau sudah seperti ini Kalian tinggal Oke Berhasil Selanjutnya Miss Apa yang saya masukkan Kalian buat mind map Akan lebih mudah Menggunakan sticky notes Jadi di sini ada beberapa bagian ya Ada pena Terus nanti kalau kita misalkan Oh ada yang kita tulis Menggunakan pena Kita tidak perlu nih Mau pakai penghapus Bisa pakai yang ini Bisa dicontohkan ya Nah Wah ini sudah tidak perlu nih Pakai penghapus Kita bisa hapus Oke Seperti ini Mudah kan Nah di sini Juga ada banyak hal Yang bisa kita ambil Maka kalau misalkan Kita buat Oh Pakai sticky notes Lebih mudah juga Terus Misalkan kalian Mau menambahkan gambar Juga bisa Atau Kalian mau menambahkan Di sini ada bentuk-bentuk Semacam ini Juga bisa Atau Kalian menambahkan kotak teks Tinggal dipilih Atau Mau menggunakan laser Biasanya laser untuk menunjuk ya Kalau misalkan Kalian lihat ada di kolam Menjelaskan Biasanya pakai laser juga Supaya mudah Miss Asti akan mengajak kalian Menggunakan sticky notes Ada beberapa pilihan Pilih saja Sesuai dengan Warna Sukaan kalian Misalkan di sini Miss Asti akan tuliskan Penyebab Pendajahan Oke Nah Sudah muncul ya Ada di situ ya Mau menambah lagi Miss Mau menambah lagi Kita pilih yang warna Usaha Mempertahankan NKRI Miss Kenapa NKRI Hurufnya besar semuanya Karena Itu adalah Singkatan Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yuk Kita buat Seperti ini Oke Kalau sudah Kalian bisa Mengaturnya Posisinya bisa Kalian letakkan Sesuai dengan Ketutuhan Kalian Nah Buat Main map Kalian Sesuai Dengan selera Kalian Dan hasil Dari pemikiran Kalian Artinya Plus Book Tidak cari sumber Yang lainnya juga ya Selanjutnya Kalau misalkan Kalian Oh Ada keterkaitannya Miss Saya mau Menambahkan Panah Bisa Kalian Ambil Disini Kalian Tambahkan Panah Nah Tinggal Kalian Atur Saja Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kalau Kalian Mau Menambahkan Gambar Misalkan Disini Kalian Pastikan Bahwa Kalian Sudah Memiliki Simpanan Gambar Atau Kalian Bisa Mengambil Dari Panggilan URL Atau Kalian Searching Ya Kalau Kalian Oh Saya Sudah Tahu Ada Dimana Tempatnya Tinggal Kalian Ambil Terus Kalian Nanti Bisa Masukkan Apa Miss Fungsinya Gambar 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 Misalkan Misalkan Mau Ambil Disini Gambar Tapi Kalau Misalkan Kalian Mengambil Dari Bunya Orang Lain Pastikan Kalian Boleh Mengambil Yang Ada Dijinya Ya Artinya Boleh Diambil Oleh Siapapun Juga Terus Nanti Kalian Bisa Mengambil Nah Kalian Gunakan Untuk Background Kalian Bisa Pilih Sesuai Dengan Keinginan Kalian Oke Supaya Misalkan Lebih Terlihat Disini Misalkan Mengambil Gambar Yang Ini Jadi Background Yang Awalnya Tadi Putih Seperti Ini Bisa Kalian Ganti Sebenarnya Menggunakan Ini Terus Posisinya Posisinya Ini Ini Bisa Kalian Atur Bisa Dipindahkan Ke Belakang Artinya Dia Akan Menjadi Background Jadi Semua Tulisan Yang Ada Disitu Bisa Dibesarkan Supaya Terlihat Tulisannya Ini Akan Muncul Tidak Tertutup Oleh Gambar Jadi Background Ini Bisa Kalian Ganti Sesuai Dengan Selera Kalian Sekaligus Tiki Note Ini Juga Bisa Kalian Ganti Sesuai Dengan Keinginan Kalian Mis Kalau Saya Mau Menambahkan Gambar Gambar Yang Ada Disini Bisa Gak Mis Bisa Sekaligus Kalian Bisa Menambahkan Teks Di Dalam Bentuk Bentuk Yang Sudah Kalian Buat Contoh Kalian Buat Ini Terus Kalian Mau Menambahkan Disini Ada Kotak Teks Nah Kotak Teks Ini Bisa Kalian Atur Misalkan Disini Kalian Baru Menuliskan Apa Yang Kalian Perlukan Seperti Itu Ya Misalkan Bisa Dinulis Contoh Nah Seperti Ini Bisa Sesuai Dengan Keinginan Kalian Tinggal Kalian Atur Saja Posisi Posisinya Jadi Nanti Bentuknya Kalian Tidak Hanya Persegi Saja Jadi Bisa Kalian Sesuaikan Juga Dengan Bentuk Yang Kalian Inginkan Tentunya Oke Nah Selanjutnya Kalau Misalkan Main Map Kalian Sudah Selesai Jangan Lupa Kalian Bagikan Kepada Guru Kalian Sesuai Dengan Kuali Kelas Kalian Dan Satu Lagi Kirim Juga Ke Email Misasti Karena Yang Akan Memeriksa Adalah Kuali Kelas Kalian Dan Misasti Untuk Kelas 5A Kirimnya Ke Bu Evi Nah Email Apa Nanti Di Akhir Video Akan Misasti Berikan Kalau Di Misasti Cara Bagikannya Semacam Ini Tambahkan Email Ini Kalian Ambil Disini Oke Kalian Tuliskan Disini Pakai Email Sekolah Ya Dewi Yang Ini Terus Miss Karena Guru Guru Kalian Hanya Menilai Saja Cukup Kalian Jadikan Dengan Pengakses Lihat Saja Maka Guru Kalian Bisa Melihat Hasil Karya Kalian Setelah Itu Kalian Misalkan Menambahkan Pesan Tolong Di Periksa Ya Miss Terus Terima Kasih Misalkan Seperti Ini Atau Tolong Diperiksa Ya Mister Karena Ada Wali Kelas Yang Laki Laki Juga Jadi Kalian Bisa Menambahkan Semacam Ini Terus Tinggal Kalian Kirim Maka Maka Secara Otomatis Akan Masuk Kedalam Email Wali Kelas Kalian Dan Email Miss Asti Jadi Ingat Saat Membagikan Kalian Bagikan Kedua Email Yaitu Email Wali Kelas Dan Email Miss Asti Jelas Ya Semoga Cukup Membantu Dan Buatlah Mind Map Kalian Sekeren Mungkin Ya Kalian Berkreativitas Tanpa Ada Batasan Dan Pastikan Kalian Lakukan Usaha Terbaik Kalian Oke Selamat Melanjutkan Aktivitas Kalian Semoga Hari Selalu Menyenangkan Have Nice Day God Bless You Bye Bye Untuk Anak Anak Yang Menggunakan Handphone Langkah Awal Adalah Kalian Download Dulu Di Playstore Kalian Ketikan Jumpboard Terus Nanti Akan Ada Di bagian Kotak Yang warna Hijau Yang ada Tulisan Buka Itu Kalau Kalian Belum Download Tulisannya Adalah Install Tapi Jika Kalian Sudah Download Maka Tulisannya Adalah Buka Oke Tinggal Kalian Tekan Akan Membuka Tapi Kalau Misalkan Kalian Oh Sudah Download Sebelumnya Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Kan Jumpboard Tinggal Kalian Tekan Terus Kalian Bisa Membuka Yang Baru Jumpboard Disini Karena Misalkan Sudah Sering Pakai Maka Ada Banyak Yang Plus Kanan Bawah Ini Kita Tekan Maka Kita Sudah Membuat Yang Baru Lagi Nah Nah Ini Hal Hal pertamanya kalau mau menambahkan halaman tinggal kalian geser kalian tekan tanah ke kanan nah ini halaman kedua halaman ketiga gitu ya jadi bisa menambahkan halaman jika satu halaman kurang untuk kalian terus kalau kalian mau menambahkan sticky notes nya gimana di bagian kanan bawah ini ada tanda plus kalian tekan ada sticky notes tinggal kalian pilih warnanya bisa sesuai keinginan kalian ya misalkan disini usaha mempertahankan NKRI mempertahankan nah kalau sudah oke miss sudah berhasil seperti ini ada checklist kalian tekan sebelum kalian berpindah pastikan kalian rapikan dulu kalian geser kalian posisikan oh mau dimana letaknya sesuai keinginan kalian mau menambahkan sticky notes kalian bisa tambahkan lagi disini klik misalkan pilih yang lain kita pilih warna pink penyebab penjajahan ini ya bisa kita tambahkan lagi kita atur lagi dan kalian jangan khawatir untuk melihat oh ini untuk di edit bagaimana untuk kalian duplikat atau kalian copy seperti apa atau kalian hapus ya jadi bisa kalian gunakan semua yang ada disini setelah itu setelah itu kalian tinggal berkreasi buat sebagus mungkin dan selengkap mungkin ingat ya membuat mind map tidak membuka rangkuman atau tidak searching dari sumber lain benar-benar dari hasil pemikiran kalian kalau sudah selesai kalian bagikan ke misasti klik titik 3 di kanan ini kanan atas terus add people kalian kirimkan ke email misasti yaitu dewi astuti at talenta.sch.id oke terus kalian tinggal tambahkan pesan disitu tolong periksa ya mis kalian kirim oke beres cukup mudah ya untuk kalian selamat melanjutkan kegiatan kalian dan lakukan usaha terbaik kalian God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati